Hai gengs, apa kabar kalian? Jumpa lagi dengan Mimin disini dan Radio GBFF untuk kalian semua Gengs, ada yang lucu kali ini ya, udah biasa dong kalau kalian melihat Sony Ernata berteriak-teriak mengebu-gebu dalam tausiahnya Namun akan berbeda jika kita melihat Sony Ernata mewek-mewek alias nangis-nangis ya Sony Ernata minta berdamai gengs, jelaskan maksud postingan Habib Lutfi Matanya gak seperti yang kalian kira, penasaran dong? Yuk kita simak informasinya berikut ini Gengs, Sony Ernata atau yang dikenal dengan Ustadz Maher Atualibi meminta berdamai dengan orang yang melaporkannya ke polisi Waluyo Wasis Nugroho Ia mengajukan upaya berdamai itu sebelum mengajukan gugatan praperadilan atas kasus yang menceratnya Lantaran dituding menghina Kiai Nahdlatul Ulama Habib Lutfi Bin Yahya Ini postingan di akun twitternya yang bersangkutan ya Oke cukup ya Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahasanya Kata kunci dalam kasus ini yaitu kata cantik dan jilbab Karena disini dipastikan postingannya ya Ia tambah cantik pakai jilbab kayak Kiai-nya Banser ini ya Ini, jadi klunya disitu kata kuncinya Cantik dan jilbab itu untuk perempuan Ya sedangkan Kiai itu laki-laki Kiai itu adalah ulama Yang ditokohkan sehingga Mewakali tokoh yang diutamakan gitu Kita tahu sendiri bahasanya ulama itu yang diutamakan di agama Islam Sehingga mewakili penamaan tokoh Orang-orang yang mempunyai nilai religi yang tinggi Tidak sembarangan Sehingga ada beberapa orang yang melaporkan hal tersebut Khususnya dari rekan-rekan Banser dari Nata Dululama Yang melaporkan peristiwa pidana tersebut Yang kita duga terjadi penghinaan Yang menjadikan delit yang kuat Untuk menghasut dan menimbulkan perpecahan Antara golongan dan kelompok masyarakat Inilah yang menjadi pertimbangan kepolisian Dan hasil koordinasi Hasil verifikasi dengan ahli Baik itu ahli bahasa dan ahli ITE Kepadamu hei Bagi betina lontek oprosan penjual selangkangan Saya himbau Satu kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi Dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka Saya mahirat uliwi beserta 800 laskar pembela ulama Akan mengepung rumahmu Saya serius, saya tidak main-main Kita lihat apa yang akan terjadi Darah kami-kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada hadir bukti Dan saya akan mengusirkan beliau Karena hadir bukti itu ulama Bukan benar ulama Dan beliau yang suriyatin lagi Kami termasuk orang-orang muhajim lah Orang-orang yang mencintai kabait Dan hadir bukti itu memang sama sekali Saya ingin sampaikan isi hati saya Bahwa saya itu tidak benci sama beliau Saya itu tidak membenci beliau Dan tidak punya masalah sama beliau Dan saya mencintai beliau Cuman Bala saat komentar saya itu Bisa tidak pahami oleh banyak orang Kemudian digiring kepada opini lain Dan tanda kucing bahwa saya mencintai beliau Itu saja Saya benar-benar minta maafkan Sintalah beliau Oke gengs See you di next informasi Sekali kita doakan kepada Ustadz Maher Mudah-mudahan kuat ya Ustadz Maher harus siap-siap menjalani Proses hukum yang ditimpakan Jadi harus berani bertanggung jawab Atas apa yang diucapkan Ataupun dituliskan Hati-hati bermedia sosial See you di next informasi Ada Mimin dan ada GPFM disini Untuk kalian semua Jangan lupa bahagia Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.